Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama aku Diftawadana Dengan NPM 218110144 Disini aku Bakalan bahas materi Persepsi, apa sih itu persepsi? Persepsi adalah proses Interpretasi terhadap stimulus Yang diterima melalui panca indera Proses itu adalah Adanya objek yang Ditangkap oleh panca indera kita Baik itu pengecapan Penglihatan, pendengaran Perasa, perabah Atau panca indera lainnya Lalu diteruskan oleh otak kita Dari otak kita Akan memproses Interpretasi atau Pemaknaan Nah itu adalah prosesnya Jadi yang dibutuhkan saat proses ini Terjadi Yang pertama pastinya ada objek Atau stimulus Yang kedua adanya perhatian kita Kalau tidak kita perhatikan Apa yang akan kita maknai Karena kita banyak melihat atau mendengar Suatu objek Yang menyebabkan kita Memperhatikan suatu objek Yang ketiga ada panca indera Dan yang keempat Ada syaraf sensorik Berfungsi untuk meneruskan Stimulus ke otak kita Nah disitulah kita memberikan Respon terhadap sesuatu objek Setiap individu memiliki Persepsi yang berbeda-beda Walaupun kita dan orang tersebut Dekat atau saling kenal Itu tidak dapat menyimpulkan Bahwa persepsi kita sama Karena tetap saja Individu memiliki sudut pandang Berbeda-beda Nah pengaruhnya apa saja sih Kenapa orang-orang memiliki Sudut pandang atau persepsi Yang berbeda-beda terhadap Stimulus atau objek yang sama Nah itu bisa disebabkan Adanya latar belakangnya Pengalamannya Ada dari minat Atau dari suasana hati seseorang Saat dia menangkap stimulus itu Jadi itu semua berpengaruh Selanjutnya Kita akan bahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses persepsi Ada dua faktor Yang pertama yaitu faktor internal Yaitu faktor yang ada Di dalam diri kita Dan yang kedua Ada faktor eksternal Atau di luar diri kita Contohnya dari lingkungan Atau objek-objek yang ada di dalamnya Kita akan bahas faktor internal Yang pertama ada fisiologis Atau keadaan fisik kita Kapasitas indera kita Yang kedua Ada perhatian dan minat Pada suatu stimulus atau objek tertentu Kenapa berbeda? Karena kita memiliki kebutuhan tertentu Dengan orang lain Yang berbeda dengan orang lain Contohnya Kebutuhan aku itu adalah baju Tapi teman-teman yang lain Bisa saja tas, buku Karena perhatian dan minat kita berbeda Dan kebutuhan kita pun berbeda Yang ketiga Ada pengalaman Terkadang Ada teman kita yang takut akan suatu hal Contohnya ada teman kita yang takut akan ketinggian Nah kita tidak tahu apa pengalaman dia dengan ketinggian Ada juga yang takut sama rambutan Ada juga yang takut sama balon Nah kita tidak tahu nih bagaimana pengalaman seseorang dengan suatu stimulus Atau kejadian itu berbeda Yang keempat Ada suasana hati seseorang Keadaan emosi yang kita miliki ini berpengaruh perilaku kita terhadap stimulus atau objek tertentu yang kita tangkap Nah selanjutnya ada faktor eksternal Yang pertama ada ukuran dan penempatan suatu objek Kalau ukurannya besar dan penempatannya di sentral atau di tengah Otomatis perhatian kita tertuju kepada benda tersebut Yang kedua ada warna Terkadang kita melihat sesuatu itu karena suatu objek itu lebih menonjol warnanya Atau warnanya lebih cerah Otomatis pandangan kita langsung tertuju ke objek atau stimulus tersebut Yang ketiga ada kekontrasan dan keunikan Biasanya kita memperhatikan sesuatu itu dari bentuknya Contohnya kita melihat ada banyak kotak Atau suatu benda yang memiliki bentuk yang sama yaitu kotak Nah ternyata ada nih salah satu yang berbentuk lingkaran Otomatis pandangan kita tertuju ke lingkaran tersebut Nah yang keempat ada istensitas Yaitu kekuatan dari stimulus tersebut Yang kelima ada motion atau gerakan Saat stimulus atau objek itu bergerak kita akan melihat dan memperhatikan benda yang bergerak daripada diam Nah jadi tidak ada persepsi yang salah dan benar secara pasti dan tepat Itu diakibatkan karena semua sudut pandang dari pemikiran subjektif Seseorang dapat berpikir positif atau negatif dari sudut pandang itu hal yang wajar Baiklah sekian penjelasan dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh